Info Anyer, jangan lupa like and subscribe di Info Anyer Kepala Pos Pengamat Gunung Api, Gunung Api Sinabung, Armen Putra mengatakan erupsi terjadi pukul 10.16 wilayah Indonesia bagian Barat Tinggi kolom abu teramati kurang lebih dari 5.000 atau 7.460 meter di atas permukaan laut Kolom alias hujan abu teramati berwarna kelabu dengan instensi tebal condong ke arah timur dan tenggara Ujar Armen, status Sinabung saat ini masih level 3 atau siaga kepada masyarakat termasuk wisata Agar tidak melakukan aktivitas di desa yang berdekatan dengan Gunung Sinabung Seperti desa-desa yang sudah direlokasi serta lokasi di dalam radius radial 3 km dari puncak Gunung Sinabung Serta radius sektoral 5 km untuk sektor selatan hingga timur dan 4 km untuk sektor timur hingga utara Ujar Armen, gila terjadi hujan debu, kata Armen, masyarakat dihimbau memakai masker apabila keluar rumah Untuk mengurangi dampak kesehatan dari abu vulkanik Selain itu, masyarakat setempat juga diminta mengamankan sarana air bersih Dan membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang lebat agar tidak robo Masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung juga diminta agar tetap waspada terhadap bahaya lahar Letusan ini merupakan letusan ketiga dalam 3 hari terakhir sebelum pada Sabtu 8 Agustus Telah terjadi 2 kali letusan yakni pada pukul 1.58 dini hari dengan kolom erupsi 2000 meter dari atas puncak dan sore harinya dengan kolom abu sejauh 1000 meter Demikian informasi Gunung Sinabung kembali erupsi dari Kumpara.com Terima kasih Info Anyer Jangan lupa like and subscribe di Info Anyer Terima kasih Terima kasih